Selamat datang pada acara Ceramah dan Doa Kebangsaan dengan tema Merawat Persaudaraan Kebangsaan. Kita patut disyukuri kesubahan di tengah-tengah pandemi yang tentunya kita sudah semakin merendah berkat upaya keras dari kita semua bersinergi pemerintah seluruh lapisan masyarakat sehingga COVID-19 ini sudah sedikit membaik. Sudah membaik tapi kita tidak boleh lengah, tidak boleh jumawa tetap harus waspada sehingga pertemuan kita pun hari ini masih menggunakan prokes kesehatan tapi kita tidak mengurangi manfaat dari kita semua kita tetap bisa-bisa selaturahmi meskipun dengan prokes terbatas tapi kita bisa menjangkut teknologi ini dengan 4.000 orang yang pada saat kita menghadirkan fisik 4.000 orang itu tidak pernah bisa. Bagaimana kita dalam kondisi yang begini tetap kita bisa membantu masyarakat yang perlu kita bantu, terutama masyarakat UMKM. Nah sehingga pemerintah, OCK, seluruh pemangku kepentingan fokus bagaimana UMKM sebagai sokoburu dalam pembangunan ekonomi kita. Nah itu adalah upaya-upaya kita meracut kebersamaan dalam kasus OCK ekonomi yang kaitannya dengan UMKM digital dan pengusaha besar untuk ekspor. Nah dengan cara demikian tadi COVID merendah kita UMKM kita ya insyaallah pembangunan ekonomi bisa pulih. Nah sehingga pada hari ini kita hadir di sini tentunya untuk lebih memberikan keyakinan dan mempererat dan meracut kebersamaan kita, persatuan kita antar umat. Saya sering cerita bahwa hal-hal yang jadi fitrah manusia, fitrah manusia itu ya keinginan dasar manusia itu ya senang damai, senang bersaudara. Karena hal itu fitrah, fitrah itu desain awal manusia itu suka damai. Jadi kalau untuk konflik itu butuh pemicu, tapi kalau untuk damai itu tidak butuh pemicu. Nah konflik itu ya dimulai dari pemicu, entah rebutan pacar, entah rebutan harta, entah rebutan jabatan. Sehingga karena ada rebutan-rebutan itu terus ada pemicu, itu melahirkan konflik. Nah harus dicamkan, ditanamkan bahwa kepentingan berbangsa ini di atas ya, di atas kepentingan kita, di atas nafsu kita, di atas keserakaan kita. Sehingga kita mudah damai. Jadi saya mohon-semohon-mohonnya semua yang mendengar ngaji ini bahwa agama ini mengajarkan wa'ali kabukho soti nafsik. Urus diri kamu sendiri itu bukan mengajari egois itu, bukan. Kalau semua kewajiban orang merasa bertanggung jawab, paling enggak bawaannya itu tidak nyalakan orang lain. Dan negara juga agak repot-repot karena semua orang dicukupi oleh orang tuanya, oleh keluarganya. Sehingga negara ini sifatnya hanya membantu, bukan ngurus yang pokok. Tangan negara enggak cukup untuk ngurus sebesar ini enggak cukup. Yang cukup adalah individu-individu ini menanamkan nilai-nilai sosial sehingga semua bertanggung jawab atas dirinya, atas kampungnya, atas komunitasnya. Terus negara masih lintas itu semua. InsyaAllah menjadi baldatun toibatu warabun ovo. Saya mengucapkan terima kasih kepada OJK yang selama ini tentu memiliki kiprah dan andil tersendiri untuk pengawasan keuangan khususnya di perbankan di Indonesia. Dan itu dibutuhkan Indonesia. Kenapa? Karena kita punya pengalaman terkait dengan krisis monitor. Pengaturan keuangan yang ada di negara Republik Indonesia ini. Dengan pengalaman itu, dengan adanya OJK, didirikan OJK, lembaga di negara Republik Indonesia, kita bisa mengkontrol. Allahumma nas'aluka ya ilahana fi hadha al-munasabah ya Allah. Nas'aluka ya ilahana antarfa'ana al-balaya wal-waba wal-zalazil wal-ta'un. Wasu-wasu-wasu'il wasu'u'ak muhtalifati wal-fitnati wal-mihan ma'aduhara minha wa ma'batan an biladina hadha khasah. Wasairil burdanil muslimina amah. Allahumma amminnah ya Allah. Allahumma amminnah ya Allah. Allahumma amminnah ya Allah. Fidila dina Indonesia khasah ya Allah. Wafisa ilil burdanil muslimina amah. Wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barfu. Wassalam subhanarabbika rabbi lizzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Wafisa ilil burdanil muslimina amme yasifun. Laili Kenani inginima MICHAELI.